Produksi padi di Provinsi Jambi mengalami penurunan, tercatat dengan angka sementara di tahun 2022 sebesar 289,27 ribu ton dibandingkan tahun 2021 sebesar 298,24 ribu ton, turun sekitar 8,87 ribu ton atau sebesar 2,98 persen. Produksi padi diperoleh dengan mengalihkan luas panen sawah dan produktivitas. Luas panen sendiri didapatkan dari hasil verifikasi luas lahan bagus sawah menggunakan dua metode, yakni kerangka sampel area. Sedangkan produktivitas diperoleh dari survei pertanian dengan menggunakan metode UBINA. Luas lahan bagus sawah bersumber dari Keputusan Menteri tentang penetapan luas lahan bagus sawah secara nasional tahun 2019 seluas 7.463.948 hektare. Sedangkan luas lahan bagus sawah di Provinsi Jambi tahun 2019 seluas 68.349 hektare. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat produksi padi Januari sampai September 2022 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 14,64 persen dibandingkan Januari sampai September 2021. Disebabkan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan Mei 2022 dan untuk potensi produksi padi Oktober sampai Desember 2022 diperkirakan sebesar 88,96 ribu ton. Produksi padi di Provinsi Jambi mengalami penurunan dengan angka sementara di tahun 2022 sebesar 289,27 ribu ton dibandingkan tahun 2021 sebesar 298,24 ribu ton. Turun sekitar 8,87 ribu ton atau sebesar 2,98 persen.